Yuhu guys, ini dia cerita pendekian aku melewati lorong tikus sampai kejepit dan harus manjat akar pohon karena saking sempitnya jalur pendekian yang ini Nah ada yang tau ini trek untuk menuju ke puncak gunung mana Jadi setelah melewati salter 2, aku dan tim aku melanjutkan perjalanan untuk menuju ke salter 3 dan kita ngelewatin jalur yang namanya itu lorong tikus Untuk lewatin jalur ini kita harus antri karena lewatnya itu harus bergantian Ada banyak banget akar pohon cat tinggi yang harus kita lewatin bahkan sampai harus memanjat-manjat kayak gini loh Ini sih namanya udah bukan mendaki gunung lagi, tapi manjat gunung, iya gak sih? Kalau menurut aku sih kayaknya untuk ngelewatin trek ini kalau gak bawa beban ini kayaknya aman-aman aja ya Tapi kalau bawa tas carry yang isinya berat, itu beneran bikin capek banget Tapi nih pak deporter kita beneran kuat sih guys Dia hebat banget karena dengan beban yang sampai puluhan kilogram dalam tas carrynya itu masih bisa semangat loh buat melewatin jalur lorong tikus ini Ini tuh jalurnya dinamain lorong tikus karena memang bentuknya itu mirip banget sama lorong tikus Dan disini tuh kalau lewat bawah, itu kita sempit banget carrynya gak muat Jadi kita milih jalur atas yang bikin kita kayak gelantungan mirip-mirip Spiderman gitu loh Nih kalau kalian bawa carry yang besar yang sampai beneran mirip kayak kulkas gitu Kalau lewat bawah itu udah dijamin gak bakalan muat beneran deh Jadi ya salah satu alternatifnya kita harus ngelewatin akar-akar pohon cat tinggi kayak gini Dan ini tuh sepatu aku gejepit sama akar-akarnya Tapi untungnya tetep bisa lewat sih Ya meskipun tetep harus melanjutkan perjalanan dengan posisi badan yang pastinya bakalan kesangkut-sangkut sama pohonan kayak gini Untungnya ya pas aku kesini tuh cuaca gak ada hujan sama sekali Aku beneran gak kebayang kalau pas cuacanya tuh lagi hujan bakalan kayak gimana Selain udaranya pasti bakalan dingin, lembab, dan ini treknya juga pasti bakalan jadi becek plus licin banget Nah gimana? Sampai sini udah ada yang pada tau belum? Ini trek untuk menuju ke puncak gunung mana Nah iya guys ini tuh aku lagi mau menuju ke salter 3 Gunung Kerinci Ya kayak gini deh treknya kalau kalian pengen naik ke Gunung Kerinci Kalau menurut aku jalur dari pos 1 sampai salter 2 itu masih aman Tapi dari salter 2 menuju ke salter 3 Selain butuh fisik yang kuat, ini juga butuh mental yang kuat ya guys ya Karena memang treknya tuh bikin istighfar sepanjang jalan Ini tuh lengan sama tangan aku udah pegel banget karena kebanyakan gelantungan Dan ternyata aku masih harus manjat ini lagi guys Seingat aku dulu trek ini tuh gak ada talinya Tapi sekarang udah dikasih tali kayak gini Jadi udah lumayan banget udah ada pegangannya Jadi bisa manjat kayak gini deh Terakhir aku naik Gunung Kerinci tuh 2 tahun yang lalu Ini kayaknya talinya tuh belum ada deh Jadi kalau lewatan jakan ini yaudah Asal pegang aja sama bebatuan yang ada Kalau gak pinter-pinter cari pegangan ya jatuh Atau ya kepleset Dan akhirnya Alhamdulillah aku bisa juga ngelewatin jalur lorong tikus Dan ini udah sampai di camp area kita di salter 3 Temen-temen aku yang lain udah pada sampai duluan Dan disini udah disediain masakan Jadi kalau sampai salter 3 udah tinggal makan Tim-tim kita juga masih pada semangat Dan ini kakak chef kita lagi gegoreng kentang Masaknya juga sambil ditemenin sama samudera awan yang keren banget Ini snacknya juga udah jadi Ada pisang goreng dan juga french fries Alias kentang goreng ya guys ya Plus ini kita juga lagi masak jagung Nah pas udah menjelang sore Kita siap-siap makan Sambil ngobrol santuy kayak gini Ini tuh posisinya aku udah tuker baju Udah ganti baju Karena baju yang tadi kotor banget kan Dan habis ini kita mau menikmati sunset Udah lelah